Intro Salam sehat semuanya Tetap berjaga diri ya nak ya Nah materi kita yang kemarin yaitu materi mengenai Rumus fungsi matematika Rumus fungsi statistika Serta perhitungan dengan menggunakan operator matematika Itu semua sudah Bapak bahas Terakhir pembahasannya adalah mengenai rumus fungsi lab Rumus fungsi mid dan rumus fungsi right Nah hari ini dan seterusnya Hari ini dan seterusnya sampai semester ganjil ini berakhir Kita akan mengupas semua persoalan yang menggunakan Excel Selain fungsi logika Kita akan combine ketiga rumus fungsi tersebut Di dalam menyelesaikan permasalahan Permasalahan yang terdapat pada Excel Kita combine Combine itu berarti kita gabung ya Kita gabung mengenai penggunaan operator matematika Penggunaan dari rumus fungsi matematika Penggunaan dari rumus fungsi statistika Nah disini Bapak punya satu buah kasus Satu buah data Datanya data A data B Nah kemudian disini data A data B disini ada angka 56 45 75 78 untuk data A Data B ada angka 23 34 23 11 Di sebelahnya itu ada huruf A kecil B kecil C kecil Nah dari huruf A kecil sampai dengan huruf B kecil T kecil Bt kecil itu adalah kotak yang akan kita isi nilainya Oke kotak yang akan isi nilainya Ketentuannya ada di atas ini Untuk dari A, B, C sampai D Itu ketentuannya adalah huruf A besar ditambah dengan huruf B besar Nah untuk yang FGH itu adalah A besar dikurangi dengan B besar Seterusnya sampai dengan A, C, A, D, A, E, A, F Itu adalah ketentuannya B besar dikurangi dengan buka kurung B besar kali 20% tutup kurung Seperti itu Kemudian untuk yang A, G, A, H, A, I, A, J sampai dengan A, N Itu ketentuannya adalah ditotalkan Apa yang ditotalkan? Untuk A, G yang ditotalkan adalah dari A kecil sampai D kecil Ini ditotalkan Untuk AH yang ditotalkan adalah E kecil sampai H kecil Untuk AI, I kecil sampai L kecil Sampai seterusnya ke AN Yang ditotalkan adalah AC ditambah dengan AF Seperti itu Begitu pula lah mengerjakan AO, AP, AQ, AR sampai dengan AV Begitu juga cara menggunakan ini Yang dimaksud adalah mencari rata-rata dari A sampai D Untuk mengisi nilai AO Untuk AP sendiri itu dari E sampai H Untuk AQ itu sendiri dari I sampai L Sampai dengan AV Yaitu AC sampai dengan AF Nah begitu juga untuk nilai pengisian AW, AX sampai dengan BD Namun yang dicari itu adalah nilai tertinggi Untuk BE sampai dengan BL Itu adalah yang dicari nilai terendah Untuk BM sampai dengan BD Yang dicari itu adalah jumlah item Kalau kita perhatikan Total rata-rata nilai tertinggi, nilai terendah Dan jumlah item itu adalah rumus fungsi statistika Kalau total itu berarti menggunakan penjumlahan Penjumlahan itu bahasa singkatnya adalah sum Berarti kita menggunakan rumus summary atau sum Rata-rata kita akan menggunakan rumus average Nilai tertinggi kita akan menggunakan rumus max Nilai terendah kita akan menggunakan rumus min Jumlah item kita akan menggunakan rumus cow Kita akan mengerjakannya Oke mari kita coba kerjakan untuk kotak kecil Yaitu kotak huruf A kecil Nah karena disini penjumlahan cukup kita isikan seperti biasa Nah tambah ini kan operator matematika ya Langsung aja ingat Perhitungan Excel selalu dimulai dari tanda sama dengan Kita ketik sama dengan A besar Disini A besar Nilainya 56 56 terletak pada sel A2 Kita isikan A2 Oke Karena disuruh tambah Kita tambahkan aja Kemudian B B itu nilainya 23 Ya Letaknya di B2 Oke kita enterkan saja Nilai jawaban itu A kecil tadi Cukup gampang ya Begitu pula dengan B kecil B kecil itu sama dengan A3 Ditambah dengan B3 Karena letaknya itu Angka-angkanya terletak pada sel A3 dan B3 Dan disuruh jumlahkan kita jumlahkan aja Nilainya seperti ini Ya Untuk berikutnya Huruf kecil-kecil itu juga sama Sama dengan Berarti disini 75 tetap di A4 Ditambah B4 Ya Oke enter 98 Berikutnya untuk huruf B kecil Sama dengan A5 Ditambah dengan B5 89 Nah Kita sudah dapat nilainya nih 79, 79 98, 89 Itu cara mengerjakan A tambah B Begitu pula mengerjakan A kurang B Karena yang dikurangi Itu adalah 56 dikurangi 23 Maka kamu cukup isikan Nama hasilnya A2 kurang dengan A dengan B2 Oke 33 Lakukan hal yang serupa untuk mengisi kota F Ya kota F itu sama dengan A3 A3 Kurangi dengan B3 Mau huruf kecil huruf besar Gak ada kendala ya Sama saja Oke Yang penting kita tahu persis nama selnya Dan ingat nama selnya itu selalu dimulai dari Huruf diakhiri oleh angka Oke Untuk mengisi Kota G kecil Gunakan rumus sama dengan A4 Kurangi dengan B4 Masih di pengurangan ya Karena disini judulnya adalah A kurang B Oke 52 Untuk mengerjakan Yang kota H Juga sama A5 Dikurangi dengan B5 Oke Bentar 67 Seperti itu Boleh dites angka-angkanya ini ya Apakah benar hasil pengurangannya Seperti ini Nah untuk perkalian juga sama Ingat perkalian itu bukan tanda silang Bukan huruf X Perkalian itu adalah bintang Semua anak-anak sudah tahu lah ya Nah untuk mengerjakan kota I Ya ingat selalu dimulai dari sama dengan Nah A kali B A nya itu adalah angka 56 Berarti isikan nama selnya 52 Kali dengan B2 A2 kali dengan B2 Oke Lakukan hal yang serupa untuk kota J, K, sama L A3 kali B3 Oke sama dengannya lupa Nah perhatikan kalau sama dengannya lupa Dia gak akan menghasilkan apapun Ini contohnya Ya jadi ingat dimulai dari sama dengan A3 kali B3 Oke Sama dengan A4 kali B4 Sama dengan A5 kali B5 Oke Kita sudah dapat nilai perkalian Nilai pembagiannya juga sama MNOP juga sama Berarti karena A bagi B Berarti A2 dibagi dengan Oh sama dengannya jangan lupa A2 dibagi dengan B2 Sama dengan A3 dibagi B3 Sama dengan A4 dibagi B4 Sama dengan A5 dibagi B5 Oke seperti itu Sedangkan A pangkat B juga sama Nah Di sini Bapak akan menjelaskan cara cepatnya Ya cara cepatnya Perhatikan sel ini nak Di sel ini di pojok kanan bawah Ada satu simbol Kotak Agak hitam letaknya di sini Benar ya Kalau Bapak arahkan Kursor Bapak Mouse Bapak Pointer Bapak Kemari Dia akan membentuk tanda tambah Yang berwarna hitam Begitu Yang berwarna hitam Nah jika kamu dorong Ya kamu klik Tekan mousenya belah kiri Klik Tahan Kamu dorong dan kamu Tarik ke bawah Sejauh dimana rumus itu sama Maka kamu gak perlu mengetikkan rumusnya satu persatu Nih Bapak kasih contoh Untuk sel Q Untuk sel Q Kan katanya A pangkat B Kita lakukan perhitungan dulu Kita masukkan dulu satu rumus Ya Untuk rumus A kan 56 pangkat 23 A2 dipangkat dengan B2 Kan seperti ini kan Hasilnya Dari A2 dipangkat dengan B2 Itu adalah 1,61557E tambah 40 Nah itu disini adalah eksponen ya Eksponen itu artinya Kali 10 pangkat positif 40 Seperti itu cara membacanya Ya kalau di matematika ada yang namanya bilangan baku Nah bilangan baku mengizinkan Hanya satu angka saja di depan koma Nah coba kamu perhatikan disini 1,61557 Itu artinya hanya boleh satu angka di depan koma Makanya hanya satu koma Dan angka yang di depan koma itu gak boleh angka 0 Itulah syarat perlilangan baku Kemudian di belakangnya itu adalah E tambah 40 Maksud dari E itu adalah Kali 10 pangkat 40 Itu biasanya terjadi Jika angkanya itu sangat besar Jadi mereka akan membuat dalam bentuk bilangan baku Oke kita kembali lagi ke awal Nah setelah kita mengisi nilai dari Nilai dari kotak Q Langkah berikutnya adalah Arahkan pointer ke pojok kanan bawah Yang berkotak hitam ini Sehingga pointer akan berubah menjadi tanda tambah hitam Makanya kamu lakukan adalah Klik tahan Dorong sampai kotak Yang memiliki rumus yang sama dengan si Q tadi Otomatis yang memiliki rumus yang sama itu kan si R, si S, sama si T Gak mungkin dong dengan nilai A, K, A, S, B, A, B, I, B, Q Kenapa? Karena itu memiliki rumus yang jelas berbeda Oke Jadi syarat selanjutnya adalah Setelah kamu klik Kamu tahan Kemudian kamu dorong sampai kotak T Kamu lepas Nah otomatis dia akan membentuk satu rumus baru Coba kalau kita mastikan ya Di sini A2 pangkat B2 Di sini formula bar nya A2 pangkat B2 Masih sama ya Di sini A3 pangkat B3 A4 pangkat B4 A5 pangkat B5 Nah seperti itu Untuk data yang sedikit Tentu ini tidak begitu kelihatan Ya efektifitasnya Tapi untuk data yang banyak Bayangkan Sampai jutaan datanya Gak usah sampai jutaan Sampai ribuan lah datanya Kamu mengisi satu-satu Itu kan hal yang memberatkan Seperti itu Untuk itu dipermudah dengan menggunakan Cara cepat seperti ini Kita uji lagi cara cepatnya Di kotak sebelah Yaitu A dikali 10% Sebelum Bapak melanjutkan ya Sebelum Bapak melanjutkan Ini bisa dilakukan dengan 2 cara Coba kita tes secara pertama Sama dengan A A itu kan nilainya di 56 Letaknya di A2 Di A2 Dikali dengan 10% Hasilnya 5,6 Nah boleh kamu lakukan dengan cara seperti ini Boleh kamu lakukan caranya seperti ini Sama dengan A2 Dikali dengan 0,1 Loh kok 0,1 Kenapa? Karena 10% itu Kalau dibuat ke desimal Ya 10 dibagi 100 Hasilnya pasti 0,1 Kamu lakukan Oh salah Bapak Salah disini Ini koma Malah gantinya ke titik Koma Ya Komanya ini Kalau perhitungan Excel Ya sesuai dengan Perubahan titik koma Dengan koma saja Jadi kalau kamu menggunakan Tanda titik itu Tidak bisa Ya pakai tanda koma Oke Hasilnya juga sama 5,6 Oke Kalau Bapak lanjutkan Dengan cara cepat tadi Bapak arahkan pointer Ke pojok Kanan bawah Bapak Sampai dengan pointer Berbentuk huruf Tambah hitam Bapak klik tahan Bapak dorong sampai ke X Inilah hasilnya 5,6 4,5 7,5 7,8 Dengan cara yang serupa Kita akan mengisi Kotak Y Sampai kotak AB Sama dengan ketentuannya adalah B kali 20% B nya adalah 23 Dikali dengan 20% Hasilnya 4,6 Kita dorong terus Sampai ke bawah Jadi kita tidak perlu Isi satu persatu Kita tidak perlu Isi satu persatu Oke Disini juga sama Berarti AC sampai dengan AF Sama dengan BB B Berarti 23 Oke Nah nilai B2 ini Boleh kamu klik Boleh kamu ketikkan ya Itu sama aja Ini dikurangi dengan Buka kurung B kali 20% B nya kan 23 Kali 20% Kurung Bentar Ini dia Ini cara pertama Ini cara pertama Cara mengerjakannya Cara kedua Bapak akan buat di sebelah Apa cara kedua Yang sama dengan B B itu kan 23 Dikurangi B kali 20% Itu sudah ada disini nih B kali 20% Sudah ada disini Jadi kurangi aja Dengan nilai I2 I2 Hasilnya sama kan Jadi kalau kita dorong Tapi ke bawah Oke ini Bapak ulangi ya Ini Bapak ulangi Disini Bapak Bapak akan menggunakan Jadi cukup aja Dikurangi B2 Kurangi 2 18,4 Hasilnya sama ya Nah ini Bapak dorong Bapak tarik ke bawah Perhatikan angka-angkanya itu Masih sama dengan ini Sama ya Itu cara kedua Oke Tapi kita gak menggunakan Cara ini Kita masih gunakan Cara standar yang semula Nah berikutnya Bapak kan mengisi nilai AG sampai dengan AN Ya cari totalnya itu Berarti sama dengan sum Seperti itu Dari mana sampai mana Dari 79 79 itu kan di C2 Berarti di C2 Sampai Sampai itu titik 2 Ya Sampai mana Yang mau dijumlakan Sampai angka 89 89 itu kan nilainya di C5 Nilainya ada 345 Seperti itu Ya Nah ini dijumlakan semuanya Nah Kalau Bapak dorong Karena rumus AH AI AJ Sampai dengan AN Kan masih sama dengan Si AG ya Kotak AG tadi Karena masih sama ya Bapak lakukan aja Cara cepatnya tadi Di pojok kanan bawah Bapak arahkan pointer Bapak Sehingga membentuk Tanda tambah hitam Kemudian Bapak klik Bapak tahan Kemudian Bapak dorong Sampai dengan AN Lepas Inilah hasilnya Oke Boleh kamu menggunakan kalkulator Untuk menghitung Apakah benar atau tidak Nah Untuk menghitung rata-rata Yang kita pergunakan Adalah average Average Ini udah ada average Oke A dirata-ratakan Rata-ratakan adalah Dari C2 Sampai dengan C5 C2 Sampai C5 86,25 Bapak lakukan hal yang serupa Bapak dorong Sampai ke AP Karena rumusnya masih sama Oke Seperti ini Nilai tertinggi Kita menggunakan nilai max Buka kurung Lakukan Dicari nilai tertinggi Adalah mulai dari C2 Sampai dengan C5 C2 Sampai C5 Nilai tertinggi 98 Benar ya Ini nilai tertinggi Dibandingkan yang lain Oke Kita dorong B Sampai ke Rumus yang sama Nah Ini Disini itu 27,2 Nilainya 27,2 Itu yang tertinggi 18,4 18,4 8,8 Nilai tertinggi 27,2 Oke Sekarang kita akan mencari Nilai terendah Nilai terendah Yaitu sama dengan Min Buka kurung Ya Nomor 1 sampai 2 Itu adalah 79,8 Boleh Ini cara kedua Yang bapak klik kan Bapak gak ketik Bapak klik Klik Dari Nilai C2 Klik tahan Dorong Sampai dengan C5 Otomatis Rumusnya akan terbentuk C2,2 C5 Kurung Enter 79 Ini nilai terendahnya Ya Kemudian Untuk melanjutkan Kesebelah Lakukan seperti biasa Ini dia Kemudian untuk Jumlah item Kita menggunakan Count Oke Nah Lakukan dengan Hal yang serupa Berarti C2 Sampai dengan C5 Enter Datanya ada Sebanyak 4 Harusnya semua Jawabannya 4 Ya Semua jawabannya 4 Nah Itulah cara Untuk mengkombinasikan Nah kali ini kita kombinasikan Dua nih Operator matematika Dengan Rumus fungsi Statistika Kita kombinasikan Di sini Nah Yang kalian hadapi Kedepannya Itu adalah Persoalan-persoalan Seperti ini Yang kalian hadapi Kedepan itu Persoalan-persoalan Seperti ini Ya Cara menghitung Bunga Bunga tabungan Dalam hal ini Oke Cara Menghitung Pajak Cara Menghitung Semua segala sesuatu Termasuk Pengolahan angka lah Kalian menggunakan ini Ya Itulah namanya Excel Yaitu untuk mengolah angka Kesimpulan yang bisa diambil adalah Jika kamu tidak mengenal Atau kita pertama kali Tidak membahas Mengenai Apa-apa saja Termasuk dengan Rumus fungsi Statistika Ya Kita tidak tahu Mengenai Rumus fungsi Matematika Kita tidak tahu Mengenai Aturan Operator Matematika Maka Bapak yakin Kita tidak bisa mengerjakan ini Semua Ya Bayangkan saja Untuk mencari total Kalau kita tidak tahu Menggunakan rumus sum Ya ini tidak akan bisa kita cari Pasti kita akan Jumlakan satu per satu Kita tambahkan satu per satu Bayangkan Kalau datanya sedikit Itu tidak masalah Mungkin tidak kelihatan Terlalu bermasalah Tapi kalau batanya Sudah banyak Seperti ini Kita jumlakan satu per satu Wah Itu hal yang sangat Ribet Hal yang sangat susah Harusnya Komputer itu membantu Apa Kerjaan kita Ini malah Memperberat Yang saya Pasti hitungnya manual Kalau Kita tidak tahu rumusnya Nah Itulah kenapa Pertama kali Bapak membahas Mengenai Apa saja Mengenai Operator Matematika Apa saja Rumus Matematika Apa saja Rumus fungsi Statistika Sehingga kita kenal dulu Baru kita coba terapkan Kedalam Persoalan Persoalan Seperti ini Oke Nah itulah kesimpulan Yang bisa Bapak ambil Ya Kesimpulan yang bisa Bapak ambil Boleh kalian buka lagi Untuk mencari Rata-rata Menggunakan rumus apa ya Untuk mencari Yang tertinggi Menggunakan rumus apa ya Boleh dibuka kembali Lembaran Catatan kalian Ya Boleh kalian lihat-lihat lagi Atau boleh diputar kembali Materi-materi yang Bapak Sampaikan Kemarin Boleh diingat-ingat lagi Karena yang Bapak berikan itu adalah Rumus fungsi Yang paling sering keluar Atau paling sering Dipergunakan Oke Nah mungkin Ini yang bisa Bapak berikan Pada pembelajaran Pagi hari ini Ya Apa harap Apa Bapak berikan itu Membuat manfaat Anak-anak jauh lebih ngerti Penerapan penggunaan Rumus fungsi Statistika Matematika Maupun operator Matematika Di dalam sebuah Kasus Atau sebuah data Oke Sekian dulu dari Bapak Ya jika ada yang Bapak Sampaikan Mengandung kata-kata Yang tidak berkenan Di hati anak-anak Bapak Semuanya Bapak minta maaf Tapi dahulu Akhir kata Bapak akhiri Dengan mengucapkan Selamat belajar Dan selamat pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!